Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Mimin yang akan membahas alur cerita buku harian seorang istri untuk episode selanjutnya Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat Di video kali ini Mimin akan membahas kelanjutan dari alur cerita sebelumnya Tentunya tentang apa saja yang akan terjadi dengan Pajar, Lia, Dewa, dan Nana di episode mendatang Yang mana sebelumnya Pajar dan Lia mengalami kecelakaan mobil saat mengejar pick up komplotan si Tony Yang membawa Dewa dan Nana yang saat itu dalam keadaan pingsan Setelah Dewa dan Nana berhasil di kalahkan oleh komplotan si Tony Yang disuruh si Priska agar Dewa dan Nana tidak bisa hadir di persidangan si Kevin Anti Pajar dan Lia tak terluka parah atas insiden tersebut Namun sebelumnya Pajar sempat dikejar dan dikurung dalam kotak penyimpanan es oleh si Tony Tapi akhirnya Lia bisa selamatkan Pajar Namun saat ini Lia dan Pajar belum bisa keluar karena pintunya terkunci dari luar Namun pastinya Lia dan Pajar akan bisa keluar dan akan baik-baik saja Sedangkan si Tony kali ini kena sial juga nih guys Karena saat dirinya mengejar Lia tiba-tiba saja si Roni terperosok masuk ke dalam lubang Sementara Dewa dan Nana yang dikurung dalam keadaan terikat Akhirnya bisa melepaskan tali yang mengikatnya atas bantuan si Roni dan juga Lipia Yang sebelumnya si Roni mengetahui kalau Dewa dan Nana akan disekap di tempat itu Ketika tak sengaja si Roni mendengar percakapan si Priska Saat sedang menelpon anak buahnya dan menyuruh anak buahnya untuk menyekap Dewa di sana Di tempat yang sudah disiapkannya Kemudian si Roni dan Lipia pun mendatangi tempat tersebut Namun kali ini Dewa, Nana, Lipia, dan si Roni masih kesulitan untuk keluar Karena pintunya sengaja dikunci dari luar oleh anak buah si Tony Tapi tenang saja ya guys Dewa, Nana, Lipia, dan juga si Roni akan berhasil bebas dan segera ke kantor polisi Untuk memberikan keterangan dan bukti rekaman CCTV Yang berisi video saat si Kepin sabotase mobil Pak Arman Dan sudah bisa dipastikan ya guys Si Kepin akan benar-benar dijatuhi hukuman lebih dari 6 tahun penjara Dan tidak menutup kemungkinan Si Priska pun akan segera dipenjarakan Karena dirinya sudah banyak melakukan kejahatan-kejahatan bersama si Sarab Kepin Apalagi sekarang si Roni mempunyai rekaman Saat si Priska sedang menyuruh anak buahnya Untuk menyekat Dewa dan Nana Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya Langkah baiknya buat BHSI Loper semua yang baru saja menemukan channel ini Untuk mendukung channel ini Dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya ya guys Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari mimin berikutnya Terima kasih Keadaan Tante Merlin saat ini sangat kritis Dokter sudah bilang kepada Pajar tentang kondisi Tante Merlin saat ini Yang mengalami banyak luka dan cukup parah Dan harus segera dioperasi Pajar pun sudah menandatangani semua surat-surat dari rumah sakit Untuk operasi Tante Merlin Tapi ada kemungkinan Tante Merlin tidak bisa diselamatkan lagi Karena melihat kondisi yang seperti saat ini Kemungkinan untuk sembuh sangat sedikit Lalu bagaimana dengan Pajar Setelah sebelumnya dirinya disebut anak haram oleh bu para Apakah Pajar akan segera mencari tahu siapa ayah kandung yang sebenarnya Yang besar kemungkinan ayah kandung nana juga Tentunya ini akan membuat BHSI loper semua penasaran Untuk itu saksikan terus kelanjutannya buku harian Seorang istri setiap hari pukul 21.20 waktu Indonesia Barat Tentunya hanya di SCTP Oke guys mungkin hanya itu saja ulasan buku harian Seorang istri episode sebelumnya Dan juga prediksi untuk episode mendatang di video mimin kali ini Terima kasih sudah menonton video ini Sampai berjumpa kembali di video-video mimin berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh